Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ammar Hama Dengan nomor NIM 1908-10874 Semester 4C Jurusan PAU Pendidikan Islam Anak Usia Dini YIN Syah Nurjati Cirebat Disini saya akan mempresentasikan Terkait dengan tugas Pemata kuliah bermain dan Permainan Anak Usia Dini Dimana saya akan mempresentasikan Tiga materi Yang pertama yaitu teori-teori bermain Yang kedua tahapan bermain Dan yang ketiga faktor Yang mempengaruhi bermain Teori bermain dibagi menjadi dua Yaitu teori klasik Dan teori modern Teori klasik diantaranya yaitu Yang pertama teori surplus energi Teori ini dikemukakan oleh Friedrich Schiller dan Herbert Spencer Teori ini mengemukakan bahwasannya Bermain dilakukan oleh anak-anak Akibat kelebihan energi Kemudian yang kedua yaitu Teori rekreasi Dikemukakan oleh Moritz Lazarus Di mana teori ini merupakan kebalikan dari teori surplus energi Nah teori ini mengatakan bahwasannya bermain dilakukan untuk memulihkan energi yang terkulas habis akibat bekerja Dan yang ketiga yaitu Teori rekapitulasi Teori ini dikemukakan oleh J. Stanley Hall Teori ini mengatakan bahwa bermain merupakan pengulangan kembali yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita terdahulu Yang keempat yaitu Teori praktis atau insting Teori ini dikemukakan oleh Kurt Gross Kurt Gross mengatakan bahwasannya bermain dilakukan sebagai upaya memperkuat insting Yang dibutuhkan oleh anak-anak di masa yang akan datang Teori modern Teori modern diantaranya yaitu Teori kognitif Jane Piasse Di mana Jane Piasse mengatakan bahwasannya bermain bagi anak merupakan cerminan sikap pengetahuannya Serta dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan kognisi anak Kemudian teori modern yang kedua yaitu Teori kognitif sosial Vygotsky Di mana Lev Vygotsky mempercayai bahwa bermain berpengaruh terhadap kognitif anak Serta berhubungan sosial anak mempengaruhi perkembangan anak Jadi bermain penting karena anak melakukan interaksi sosial Kori modern selanjutnya yaitu Teori psikoanalytik Freud Yang dikemukakan oleh Sigmund Freud Di mana Sigmund Freud ini mengatakan bahwasannya bermain dapat dimanfaatkan sebagai sarana Untuk melepaskan emosi pada diri anak Kemudian yang terakhir yaitu teori otak trion Yang dikemukakan oleh Paul McLean Di mana Paul mengatakan bahwasannya bermain dianggap sebagai kesenangan atau relaksasi diri Sehingga fungsi limbiknya bekerja maksimal yang dapat membawa akibat pada kemampuan belajar si anak Selanjutnya tahapan bermain anak Di sini saya mengambil dari tokoh Mildred Barton Yang pertama yaitu Uno Supit Ply Di mana pada tahap ini anak bermain dengan mengamati kejadian yang menarik perhatiannya Yang kedua yaitu Solitary Ply Pada tahap ini anak lebih senang bermain sendiri Yang ketiga Onlooker Ply Yaitu anak bermain dengan mengamati teman bermain Yang keempat Paralel Ply Pada Paralel Ply ini anak bermain dengan temannya dalam permainan yang sejenis Namun memainkan mainan sendiri-sendiri Yang kelima Associative Ply Di mana pada tahap ini anak mulai bermain bersama Misalnya permainan peta kumpet, permainan lari-lari dan sejenisnya Kemudian yang terakhir yaitu Cooperative Ply Pada tahap ini anak bermain dalam tim Bekerja sama, mengatur strategi dan pembagian tugas Misalnya dalam memainkan gopak atau permainan yang berkelompok Kemudian faktor yang mempengaruhi bermain Nah yang pertama yaitu kesehatan Di mana anak-anak yang gemar bermain atau bergerak Maka kesehatannya akan baik Dan semakin sehat anak maka semakin banyak energinya untuk bermain aktif Kemudian yang kedua yaitu perkembangan motorik Di mana setiap kegiatan yang bergerak dari bermain Akan selalu melibatkan koordinasi motorik anak-anak Segala hal yang dilakukan anak-anak dalam bermain Akan bergantung pula pada perkembangan motorik mereka Pengendalian motorik yang baik Memungkinkan anak terlibat dalam permainan aktif Sehingga bermain akan mengembangkan motorik anak Dan motorik anak yang baik membuat anak-anak aktif dan bermain Kemudian yang ketiga yaitu intelijensi Pada setiap jenjang usia anak yang pandai lebih aktif Aktif ketimbang anak yang kurang pandai Permainan mereka lebih menunjukkan kecerdikan Dengan bertambahnya usia mereka lebih menunjukkan perhatian Dalam permainan kecerdasan, dramatik, konstruktis, konstruktisi, dan membaca Anak-anak yang bermain menunjukkan anak-anak yang cerdas Karena setiap gerak dalam bermain mengembangkan kognitif anak-anak Kemudian yang keempat yaitu jenis kelamin Kegiatan bermain anak-anak, anak laki-laki lebih cenderung keras Ketimbang anak perempuan Kemudian yang kelima lingkungan Wilayah tempat tinggal serta lingkungan anak-anak berasal Akan mempengaruhi ragam permainan yang biasa dimainkan oleh anak-anak tersebut Yang keenam status sosioekonomi Anak dari status sosioekonomi lebih tinggi menyukai kegiatan permainan yang lebih mahal Sedangkan anak dari kelas sosioekonomi bawah menyukai permainan yang sederhana dan murah Yang ketujuh jumlah waktu bebas Jumlah waktu bebas tergantung pada status ekonomi keluarganya Apabila anak sudah terlibat dalam peran tugas-tugas rumah tangga Bahkan pekerjaan yang menyita waktu Maka anak akan terlalu lelah untuk kegiatan bermain Kemudian yang terakhir yaitu peralatan bermain Peralatan bermain yang dimiliki anak mempengaruhi permainannya Untuk itu keluarga yang lengkap dengan fasilitas atau alat permainan Akan mengkondisikan anak-anak untuk lebih aktif dalam bermain Mungkin cukup sekian video atau presentasi yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton